Oke Mas Burhan, ini Gerindra tidak kunjung mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden, ini ada kegugnahan atau kalkulasi politik? Dua-duanya ya, itu gak bisa dipisahkan. Pertama, bagaimanapun dalam konteks pencapresan, itu membutuhkan logistik yang mahal. Dan itu diakui oleh Hasim Joy Hadi Kusumo. Kemudian juga disebut faktor kesehatan. Langsung, jadi kita kalau memperhatikan statement dari Pak Hasim, itu dua tadi disebut, yaitu faktor logistik, yang kedua adalah faktor kesehatan. Tetapi saya ingin menambahkan, selain dua faktor tadi, itu bagaimanapun Pak Prabowo, kalau ingin maju itu harus memastikan untuk menang. Karena di 2004, waktu itu Pak Prabowo maju melalui konvensi capres Partai Golkar, yang menang Pak Wiranto. Meskipun di Pilpres, Pak Wiranto kalah oleh Pak SPI. Tahun 2009, Pak Prabowo itu maju mendampingi Ibu Mega, dan kalah juga oleh Pak SPI. Tahun 2014, maju sebagai capres, kalah juga oleh Pak Jokowi. Jadi, kalau pun toh misalnya nanti maju, itu harus secara elektoral Pak Prabowo punya kepastian untuk menang. Jadi, gabungan dari semua faktor tadi, itu yang membuat gundah gulana seorang Prabowo Subianto dalam menentukan maju tidaknya. Oke, artinya seorang Prabowo masih ragu mengenai apakah bisa menang atau tidak dalam Pilpres 2019? Ya, wajar. Jangankan seorang Prabowo. Pak Jokowi pun yang dalam survei-survei umumnya itu masih di frontrunner, tetapi tidak ada yang bisa memastikan nanti di bulan April 2019 Pak Jokowi akan menang. Jadi, siapapun, ya termasuk Pak Prabowo, wajar kalau kemudian harus memastikan menang dulu. Karena bagaimanapun kalau kita runut ke belakang, itu sejak tahun 2004 Pak Prabowo masuk dalam nama yang diperhitungkan sebagai capres, bahkan maju dan kalah. Jadi, bagaimanapun memori sebagai petarung yang pernah kalah, itu jangan sampai terulang kalau memastikan maju lagi ke 2019. Tetapi, ini bertabrakan dengan kepentingan sebagian besar elit Partai Gerindra. Jadi, sebagian besar elit Partai Gerindra itu menginginkan Pak Prabowo maju apapun hasilnya. Karena ini terkait dengan konteks desain institusi Pilpres dan Pilek dilaksanakan secara serentak. Nah, ketika dilaksanakan secara serentak, ada yang terjadi, apa yang disebut dengan istilah, kotelifek atau efek ekor jas. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo tidak maju, hanya sekedar menjadi kingmaker, itu hampir bisa dipastikan efek ke Gerindra-nya menurun. Nah, ini mengenai kingmaker sendiri. Akankah ada kemungkinan Prabowo memilih sebagai kingmaker dan kemudian mengusung calon lain, orang lain? Atau, tadi dikatakan berdasarkan keinginan dari semua elit Partai Gerindra, Prabowo memang akan maju sebagai calon presiden? Nah, kalau kita lihat dari kemungkinan menjadi kingmaker, pertanyaannya adalah, apakah Capres yang diusung oleh Partai Gerindra, itu memiliki asosiasi yang kuat untuk mengatrol elektabilitas Partai Gerindra atau tidak? Nah, kalau misalnya nama yang diusung itu bukan kader Partai Gerindra, taruhlah misalnya Gatot, apakah Gatot Nurmantio itu punya efek untuk mengangkat elektabilitas Partai Gerindra atau tidak? Itu kalkulasi yang sedang dihitung saat ini? Itu kalkulasi dan persis, dan sepertinya tidak. Jadi, karena bagaimanapun Pak Gatot asosiasinya bukan ke Gerindra, juga bukan ke Partai lain. Karena Pak Gatot bukan figur, veto player sebuah partai. Tapi dengan mengundang-undang deklarasi seperti ini, apakah kemudian ini strategi juga untuk mencuri simpati publik, mencuri perhatian publik? Menurut saya ini tidak ada kaitannya dengan apakah Pak Prabowo sedang memainkan drama untuk mencuri perhatian publik. Ini murni ada persoalan kalkulasi strategis di internal Partai Gerindra, dan ini melibatkan terutama antara Pak Prabowo dengan orang seperti Pak Hashim. Karena bagaimanapun Pak Hashim yang kita tahu, saudara dan selama ini menjadi tulang bunggung secara logistik buat seorang Prabowo Subianto. Jadi, menurut saya keputusan akhir tetap di tangan Pak Prabowo, meskipun ada banyak tuntutan dari dalam untuk memaksa Pak Prabowo maju. Nah, baik Mas Buruan, kita akan kembali berbicara mengenai kalkulasi politik apa yang sedang dihitung oleh Gerindra di Pilpres 2019, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Keraguan akan majunya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, diungkap adik kandung Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo. Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menyebut, ada banyak faktor yang masih dipertimbangkan sebelum partainya resmi mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Di antara faktor yang tengah dipertimbangkan ini adalah faktor kesehatan dan faktor logistik. Hashim berharap calon presiden yang nantinya akan mendampingi Prabowo memiliki akses ke logistik. Keraguan untuk maju dalam Pilpres 2019 juga disampaikan Prabowo Subianto yang mengaku belum memiliki tiket hingga saat ini. Prabowo menyebut, ia belum bisa memastikan apakah dirinya akan maju sebagai calon presiden karena situasi masih bisa berkembang. Untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dibutuhkan dukungan 20 persen kursi DPR atau 112 kursi. Gerindra memiliki 73 kursi, bisa mengusung pasangan capres-cawapres jika berkoalisi dengan PKS yang memiliki 40 kursi hingga total 113 kursi DPR. Dari Jakarta, Aryawan, Metro TV. Pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Burhan tadi ada yang menarik pernyataan dari Hashim mengatakan maju jika pendampingnya punya akses ke logistik. Ini merupakan sinyal tertentu yang mungkin harusnya bisa dibaca ya. Persis, jadi kalau kita baca reading between the lines itu clear. Jadi sebenarnya Pak Prabowo tidak menutup pintu untuk maju di 2019. Asalkan pendampingnya itu punya kualifikasi dan kemampuan untuk memenuhi kelemahan yang disebut oleh Pak Hashim. Satu dari sisi elektoral, tentu saja pendampingnya harus punya nilai tambah secara elektoral untuk memenangkan Pak Prabowo. Yang kedua logistik, karena bagaimanapun Pilpres ini hajatan raksasa dari sabang sampai merauking, kebutuhannya besar untuk iklan, untuk saksi. Jadi mau tidak mau pendampingnya juga harus iuran. Nama siapa ataupun figur seperti apa yang kebiraan cocok dengan yang dikatakan oleh Hashim ini Mas Burhan? Nah nama yang santer di kalangan elit kan Gatot Nurmantio. Pertanyaannya adalah apakah Gatot sebagai nomor satu atau nomor dua? Ini penting untuk kita kalkulasi, karena bagaimanapun keduanya itu berasal dari cangkang latar belakang kembinan yang sama. Itu sama-sama militer, sama-sama Jawa. Jadi menurut saya sara elektoral tidak merupakan paduan yang tepat antara Prabowo atau Gatot. Atau Gatot ataupun Prabowo itu dua-duanya dari sisi elektoral itu membidik pangsa pasar yang sama. Tapi masalahnya kalau bicara soal logistik, Kiflan Zain sendiri mengatakan Gatot adalah figur yang punya kemampuan logistik. Belum lagi sara elektoral tentu dia punya semacam pangsa pasar tersendiri. Untuk kendaraan politiknya apakah kemudian skenario-nya Gatot akan ke Gerindra atau justru ke PKS yang mengaku siap nampung? Nah, ini yang menjadi tarik menarik antara kedua partai. Karena kalau misalnya Gatot yang diajak ke Gerindra, apapun posisinya, entah sebagai cawapres atau cawapres, tentu Gerindra punya kepentingan Pak Gatot masuk ke partai Gerindra. Sementara kalau misalnya masuk ke PKS, karena bagaimanapun Gerindra tidak cukup, maju hanya dengan berkoalisi tanpa berkoalisi dengan partai lain, maka PKS menuntut seorang Gatot untuk memakai baju PKS. Jadi ini menyulitkan untuk seorang Gatot. Tapi lagi-lagi, dalam politik, pasti ada bahasa yang sama yang mempertemukan antara elit partai yang lain, dan bahasa itu umumnya terkait dengan masalah logistik. Oke, ini Gerindra artinya masih belum pasti siapa kemudian yang akan menjadi cawapres dan yang menjadi cawapres, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pernyataan dari oposisi yang mengatakan, ini nampaknya ada upaya untuk memunculkan calon tunggal dalam Pilpres 2019. Mungkin atau tidak? Nah, normanya sudah disediakan di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi, direvisi Undang-Undang tentang Partai Politik, tentang pemilu legislatif, dan Pilpres, itu sudah disediakan jika kemungkinan itu terjadi. Jadi, secara legal itu tidak bersalah, tidak dianggap melanggar hukum. Cuma, menurut saya ancamannya buat demokrasi besar. Jadi, buat saya, kita, siapapun elemen bangsa ini harus menentang setiap ide yang mencoba memaksakan Pilpres diisi oleh calon tunggal. Mengapa demikian? Karena dalam demokrasi, normanya manusia melawan manusia, bukan manusia melawan kotak kosong. Jadi, kalau misalnya manusia melawan kotak kosong, itu bertentangan dengan esensi demokrasi. Oke, tapi kemudian kenapa penyataan ini datang dari pihak oposisi menurut Anda? Satu, karena memang Pak Jokowi minimal sekarang sudah punya lima partai pendukungnya. Dan kemungkinan untuk menambah gerbong partai koalisi, itu juga besar. Karena bagaimanapun, Pak Jokowi punya elektabilitas tertinggi, Pak Jokowi sebagai capres petahana, approval ratingnya, try-nya juga meningkat, dan kita tahu, rara-ra, tidak ada partai manapun di dunia ini yang punya cita-cita sebagai partai oposisi. Jadi, maunya ikut rombongan partai pemenang. Masalahnya adalah, kalau misalnya semua ikut rombongan pemenang tanpa kontestasi, lalu buat apa ada pemilu? Oke, nah berkaitan mengenai pemilu 2019. Kalau misalnya kita lihat berkaca pada pemilu di luar, misalnya di Amerika, seperti itu. Ini ada yang namanya big data dan algoritma yang kemudian sudah mulai dimainkan. Untuk di Indonesia sendiri, apakah ini akan menjadi, ataupun bisa menjadi peran, berperan utama juga? Saya kira to some extent sudah dicoba, dilakukan oleh beberapa calon, baik yang berkontestasi di Bilkada, maupun di pemilu secara nasional. Dan itu try-nya terutama sejak 2014 ke atas. Memang secara global muncul dalam kasus pemilu di Amerika, seiring dengan kemenangan Donald Trump, yang kemudian secara post-faktum diklaim sumbangan terbesarnya dari Cambridge Analytica, yang memanfaatkan data di Facebook. Nah, kasus di Indonesia, kemungkinan itu tidak terbantahkan, tidak tertutup kemungkinan. Karena bagaimanapun, ini kan big data, ada banyak data yang tersebar di media sosial, dan pengguna media sosial makin lama makin meningkat secara eksponensial. Nah, sekarang tinggal ada algoritma yang mampu memetakan bahasa dan percakapan yang ruwet tadi, menjadi data yang bisa dimanfaatkan saat elektoral, mungkin saja itu bisa digunakan. Oke, baik Mas Burhan, tapi kita lihat, kita tunggu saja bagaimana manuver politik Prabowo berikutnya, siapa kemudian, apakah dia akan menjadi capres, atau justru menjadi kingmaker yang mengusung calon lain, seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Burhan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam.